Sahabat KUKU TV sebenarnya semua dalam hal hidup ini kita siapin ya Misalnya saja besok kita mau kemana, nanti kita mau kemana Ketika mandu acara juga sesederhana itu Yang pertama itu adalah komunikasi Itulah hebatnya seorang MC karena dia mampu berkomunikasi Jadi kita menyampaikan kepada yang punya acara Bertanya kepada yang punya acara Kadang-kadang yang punya acara kan hanya nyampein aja Mbak Panca besok mandu acara ya acaranya begini gitu Tapi ternyata harus kita yang lebih detail bertanya Pak acara besok itu ini isiannya apa aja pak Biar kita tuh di pikiran kita atau istilah kasarnya dalam otak kita tuh terisi gitu loh Oh besok tuh acara musdah atau musprop atau acara-acara yang lain Kita tanya, oh ini siapa pak, ini bagaimana Kita lebih banyak, 5W1K lah sama panitianya gitu Kayak wartawan ya Kayak wartawan Kita harus dialog untuk mengetahui apa sih, mengapa, bagaimana Karena itu adalah dasar jiwa kita nanti Ada orang yang memandu acara, dia sebatas hanya mengantarkan saja Tapi dia tidak tahu Sehingga ada hal yang kalau orang menganggap itu tidak nyambung dia Kalau kita itu kan dari ekspresi segala macam itu kita harus tahu Jangan sampai pada saat kita memandu acara itu kita nggak tahu nih Orang yang kita sebutkan ada di depan kita Tapi pandangan kita ada di sebelah sana Seperti itu Itu kan jangan sampai terjadi, kita harus tahu Jadi yang harus kita siapkan itu adalah acaranya tuh apa, di mana, kemudian kapan, apa saja yang kita siapkan itu H-1 tuh udah-udah pasti Kemudian kita datang itu 1 jam sebelum acara Minimal 30 menit Prepare ya, biar lebih Prepare semua Sehingga kita bisa dengan tenang untuk memandu acara tersebut Kita siapkan semua, kalau istilah saya tuh bahannya disiapkan semua gitu loh Mulai dari skripnya, cue cardnya, kemudian siapa yang mendampingi kita di sana Jangan sampai pada saat kita mandu acara tidak ada yang menampingi kita Nggak mungkin dong MC itu nanya, eh itu tuh siapa gitu kan Tetapi ada juga sih tahapan dan kelasnya gitu Tapi kalau yang sudah manajemen eventnya sudah bagus, dia sudah punya timnya Ya itu mungkin selanjutnya gitu Wah ternyata jadi MC itu susah juga ya Saya pikir hanya baca susunan acara, bukan begitu ya Jadi itu harus disiapkan semua Harus disiapkan Tetapi seperti kata saya tadi bahwa semua orang itu berkesempatan Jadi semua orang bisa Kalau ada orang bilang, aduh saya kalau bicara di depan umum saya takut gitu Sebenarnya enggak, semua itu ada tip dan triknya Nah bagaimana sih untuk menghilangkan rasa takut, grogi di depan orang banyak? Yang pertama, semua bahan sudah kita siapkan Itu salah satu cara awal Sehingga kita sudah tenang Menguasai materi Ya, kita sudah tenang nih Oh besok nih ada acara apa ya Saya contohkan misalnya ulang tahun STT gitu bagi anak muda ya Misalnya ulang tahun STT nih Semua sudah saya siapin nih skrip segala macam undangan Saya sudah tahu besok tinggal confirm Setelah itu Jawaban yang harus kita miliki itu adalah Keyakinan pada diri Orang yang nervous atau orang yang grogi Orang yang gugup, orang yang takut, itu wajib Wajar ya? Ya, wajib dan wajar Ada yang bilang, aduh kalau saya bicara di depan umum saya takut, saya grogi gitu Padahal itu hal yang manusiawi Itu hal yang wajib bagi siapapun itu Kalau tanpa itu mungkin kepedean ya? Tidak juga Iya, jadi mereka yang mengalami tahap nervous itu wajib Wajib dalam waktu tertentu Mungkin 30 detik pertama Mungkin 1 menit pertama Kita grogi sambil kita menguasai situasi Saya sebut saja ya di TV Kalau ada presenter lari-lari itu salah satu juga menghadapin groginya Menghadapi kamera segala macam Hai apa kabar? Nah kalau kita itu mungkin salam itu yang biasanya Misalnya Om Suhasiasu, Assalamualaikum Itu udah 30 detik udah jalan tuh pertama Kita udah bisa mengatasi itu Grogi itu Nah kalau tip dan trik berikutnya ya kita mungkin berlatih Kebetulan saya di Yayasan ya Itu ada pelatihan seperti itu Jadi kita ajarkan mereka Saat pegang mic Karena ada loh, pegang mic itu gemeter di gini-gini gitu Iya, ketahuan ya Apalagi pegang kertas itu ada juga Nah itu semua ada tipnya Bisa dihadapi Iya Jadi buat saya sih Semua itu memang berawal dari Dari sebuah proses yang kita tidak ketahui dari awal gitu Iya Sepanjang mau belajar Apapun bisa diatasi Sangat bisa Jadi Mbak Panca ini Akan senang hati berbagi ilmu Bagi yang mau memperdalam Apa Dunia broadcasting Menjadi MC Datang saja ke beliau Beliau dengan senang hati Iya Saya ingin Konteks saya adalah Ketika usia saya 40 tahun Sekarang sudah lebih banyak Sekarang berapa? Bukan 17 Jumlahnya lewat Jadi saya ingin berbagi pengalaman saya Seperti itu Sehingga mudah-mudahan Kuku TV Salah satu media yang bisa Membuka ruang itu Untuk adik-adik kita Dan satu hal lagi bahwa Menjadi seorang MC itu Sebagai dasar kita Menandakan Bahwa kita mampu berkomunikasi Dimana saja Kapan saja Dengan siapa saja Kalau ada orang bilang Menjadi seorang dokter Menjadi seorang guru Menjadi seorang kepala desa Menjadi seorang bupati Menjadi seorang siapapun Kalau mereka tidak mampu Berkomunikasi dengan baik Gagal Itu dia Apalagi bagi Bagi siswa Sekolah-sekolah Yang nanti akan interview Segala macam Itu harus modal komunikasinya Bagus Ekspresinya Cara menjawab Dan lain sebagainya Seperti itu Kesimpulannya Modal komunikasi yang Komunikasi yang utama Seperti itu